Ini anaknya. Oh, ini anak yang bapak cari. Kalau boleh tahu, bapak kerabatnya. Saya bapaknya. Kalau gitu, saya anterin ke ruangannya ya. Ayo, mari, mari. Oh, aku merindu. Ku yakin kau tahu. Kenapa lirup-lirup begini sih lu? Aduh, aduh, aduh. Gimana sih lu? Aduh. Hah? Gimana, gimana? Mati ini. Marah mulu. Bisa mati kenapa lu? Mana saya tahu. Saya tahu, buruan lu hidupin lagi lu. Bang, ini tempat sepi amat ya. Aduh. Ini kanan kiri tembok. Belakang kita pohon pisang ini, bang. Jangan-jangan kuburan, bang. Lu jangan nangkut-nangkutin gua dong. Hah? Gimana sih lu? Hidupin motol lu, buruan. Aduh. Aduh. Lama bener lu. Ini mau ngehidupin. Eh, bule. Bukan bantu ngengkol, main-main HP. Lu ngengkol-ngengkol aja lu. Sampai hidup. Gua lagi merhatiin map. Lu ngerti map gak lu? Pagang arti. Ah, map 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 map. Nanti. Patut. Oh. Bener kan? Apa sih? Nih. Gua nyari di sini bengkel terdekat, tapi ternyata. Ya? Ini tempat yang diceritain si Arumi. Dimana Rena menghilang. Aduh, bang. Ini. Makin merinding saya, bang. Lu jangan nangkut-nangkutin gua lagi dong. Siapa nangkut-nangkutin, bang? Apa sih lu? Dih. Bukan apa-apa, bang. Kalau Rena masih ada. Kalau kagak. Terus dimakamin ya, dikuburin yang gak baik-baik. Udah dong. Udah. Lu mikirin jangan kesono. Kejauhan lu. Udah mendingan lu mikirin. Kalau si Rena ketemu. Kita bakal dapet banyak duit. Itu. Iya sih. Ini motor begini. Masih ditinggal. Pemu nanya-nanya. Emang orang disono. Iya. Lu jagain motor sini. Lu jagain. Lu tungguin di sini. Bang. Saya jangan tinggal, bang. 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 Eh. Mau tanya. Kenapa, bang? Pernah lihat anak ini? Enggak. Gak pernah lihat saya, bang. Iya. Pernah lihat. Gak pernah lihat. Eh. Oke. Makasih. Iya. Bisa-bisa. Mana lagi mesti gue cari tuh si Rena. Setiap orang yang gue temuin di jalanan. Gue tanya. Kagak ada yang tau. Hilang dah gak ketemu gue. Bang. Iya bang. Kenapa bang? Mau nanya nih bang. Iya. Lihat anak ini enggak bang. Ini kan bocah yang di rumah sakit bang. Ini? Iya bang. Di tempat saya kerja. Di rumah sakit harapan. Ah. Ini bocah saya lihat. Udah lama gak sadar-sadar bang. Eh. Rumah sakitnya? Gak. Di mana ya? Abang dari sini lurus. Nanti ada perempatan. Abang belok kiri. Rumah sakitnya samping pasar. Iya. Kiri ya? Iya bang. Belok kiri. Saya kesana deh. Makasih ya. Sama-sama bang. 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 Lu ngapain pake nyusul-nyusul gua. Kan gua suruh tunggu disana lu. Kalo ngomong enak banget. Disana sepi bang. Takut. Gitu aja takut. Gimana? Gimana dimana? Ada yang liat Rena gak? Tadi gua dikasih tau tuh sama orang yang barusan dewat. Si Rena ada di rumah sakit. Bener kagak. Belakono. Takutnya salah bang. Pasar belok kiri. Gakak ada yang salah. Jalan. Bagaimana dok kondisinya dok? Suster. Setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Kondisi pasien saat ini adalah mengalami penurunan respon pada otaknya. Terus bagaimana dok? Kemungkinan keselamatan anak ini. Kita doakan saja sus. Semoga pasien ini lekas sadar kembali. Dan pulih kembali. Di saat pasien sudah pulih. Maka disitu pasien sudah bisa normal kembali sus. Amin dok. Ya sudah suser. Saya tinggal ke ruangan lain dulu ya. Baik dok. Ya Allah. Kasian banget kamu nak. Siapa yang sudah buat kamu jadi seperti ini? Mohon maaf pak. Ya. Saat ini yang menangani pasien yang belum dikenal identitasnya. Itu hanya saya sendiri pak. Dan tidak berdua lagi. Dan pasien tersebut mengalami penurunan respon pada otaknya. Jadi maksud saya apa perlu pak? Pasien tersebut ditangani dengan penanganan secara intensif dan dengan peralatan yang memadai. Maksud saya seperti ini pak. Pasien ini harus segera kita pindahkan di rumah sakit besar yang ada di Jakarta pak. Dokter. Apa sudah ada yang mencarinya sampai sekarang? Atau sudah ada yang menemukannya kerabaja sekarang? Belum pak. Dokter. Biaya pengobatan di rumah sakit Jakarta itu sangat mahal. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Saya pak yang akan bertanggung jawab semua biaya pengobatannya. Apa dokter yakin? Saya yakin pak. Tunggu sebentar. Halo. Tolong siapkan ruangan untuk pasien rujukan dari rumah sakit harapan. Kami akan segera memberangkatkan satu pasien ke rumah sakit Sejatera Jakarta. Baik, terima kasih. Dokter, sekarang dokter sudah bisa memberangkatkan pasien tersebut. Terima kasih pak. Silahkan. Silahkan. Suster. Pasien ini akan segera dipindahkan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Tolong semuanya segera disiapkan. Baik. Assalamualaikum. 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 Mau nanya, apa di sini anak yang bernama Aca dirawat di rumah sakit ini? Bentar ya pak, saya cek dulu. Iya, iya. Pak. Kita cari Rena, bukan Aca. Kak, nggak usah banyak. Tanya. Lu diem. Pasien atas nama Aca tidak terdaftar di sini. Ini anaknya. Oh, ini anak yang bapak cari. Kalau boleh tahu bapak kerabatnya. Saya bapaknya. Kalau gitu saya anterin ke ruangannya ya. Ayo, mari. Makasih. Maaf sus, pasien yang di sini dimana ya? Dokter baru aja bawanya ke Jakarta, karena peralatan di sini menunjang kurang lengkap. Kapan dibawanya? Belum lama pak, sekitar 10 menit yang lalu. Warpupang, kita telat ini. Turuan kejar. Berhenti, woy! Lu kejar! Kejar apaan? Woy! Woy! Lu juga busuk! Dih! Lu, berhenti! Lu kejar lagi dong! Lu malah berhenti lu. Babas deh tuh! Abang larinya lama banget. Lawan aja lu. Gara-gara motor lu mogok. Kalau kagak gua kejar tuh pakai motor. Aduh. Aduh. Bang, mau kemana? Di ambulannya di sana bang! Bu. Maaf. Mau nanya itu. Ambulan yang bawa anak saya mau dibawa ke rumah sakit mana ya? Maaf pak, untuk informasi yang akan dirujuk kemananya belum masuk ke kami. Kalau boleh bapak tinggalkan nomor telepon atau KTP-nya saja biar bisa kami hubungi kembali. Kalau gua tinggalin nomor telepon atau KTP. Ntar misalnya sampai terjadi apa-apa sama si Rena. Woy sama si Juki yang disalahin. Yang dituduh. Gimana pak? Gimana pak? Apa? Apa sih? Gua hilang. Tadi ada. Ada mana? Ini ternyata domain saya hilang nih. Oh. Saya agak inget nih. Nama-nama keluarga juga saya lupa. Bener. Udah dah. Lupa ingetan. Ya, ya. Sob, 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 sob. Jadi, Rena masih hidup. Terus sekarang Rena di mana? Kita belum tahu bu. Karena dari mereka katanya harus tanya bagian administrasinya. Gua pikir tadinya kagak bakalan ribet. Tapi ternyata memang ribet. Karena gua disuruh ninggalin nomor telepon sama KTP. Iya. Kalau gua kasih kan nanti kita kelacak. Ya, jadi kagak gua kasih. Terus emang tadi juga kita datangnya agak-agak telat. Ya, makanya datangnya tuh kalian harusnya lebih cepet dikit dong. Kan tahu aja bahwa kemarin bu. Ini gini, gini, gini. Dari semua ini kan gua kenal sama satu perawat. Ada perawat yang ngasih tahu. Kalau Rena yang sakit itu dipindahin ke rumah sakit di Jakarta. Kita siap kok bu muter-muter nyari setiap rumah sakit di Jakarta. Itu artinya duit lagi kan? Paham lu. Duit aja lu. Ini paham bu. Bukan apa-apa. Kan motor saya suka haus. Butuh minum. Alasan aja lu. Haus, haus. Lu yang haus. Ambil tuh. Ah, ibu. Ayo. Ibu, makasih. Pokoknya kalian aja. Rena ada di rumah sakit mana. Kalian cari di seluruh rumah sakit di Jakarta. Iya. Setelah gua cari. Mari ini. Jangan bang. Jangan, jangan. Apa emang? Boleh dikasih saya ini? Mari in loh. Boleh dikasih siapa. Ilu. Kayak ngasih-ngasih ke ilu. Ibu yang ngasih saya. Gimana sih? Ibu, ibu. Ibu apa lo? Ibu tiri lo. Men, men aja lo. Abang agak minta juga. Bukan gua yang belain. Iya, iya, iya. Ini kita mau kemana? Pondok Bita kerja. Never sirs masika ya. 3 Pondok Bita kerja bayi. 2 6 Terima kasih.